DPP Partai Nasdem bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Partai Nasdem menyampaikan komitmen mendukung penuh pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke depan. Pertemuan yang digelar secara tertutup itu dihadiri langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Pahlo, Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Platih, serta Perwakilan 34 DPP Partai Nasdem. Usai pertemuan, Joni G. Platih menyampaikan salah satu isi pertemuan membahas strategi untuk merealisasikan janji politik Jokowi Ma'ruf dalam kampanye Pilpres 2019 lalu. Ia juga menegaskan Partai Nasdem akan mendukung penuh serta mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Nah yang dibicarakan pasti tadi, itu saling mengucapkan terima kasih dan ucapan selamat. Bapak Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Nasdem atas kerja keras, kerja serius, sampai dengan hasil yang sama-sama. Kita harapkan, kami harapkan, yaitu terpilihnya kembali Pak Jokowi Dodo dan K. Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kami juga menyampaikan komitmen melalui Ketua Umum ya, komitmen Nasdem untuk terus mendukung Pak Jokowi Dodo dan K. Ma'ruf Amin. Khususnya terkait hal-hal yang besar terkait dengan komitmen kehidupan kebanggaan.